assalamualaikum salam sehat bro saya akan membuat permintaan kembali yaitu membuat lampu lampu blitz pesawat tapi hidupnya 5 detik sekali sebetulnya banyak cara bisa menggunakan timer yang sudah jadi atau apapun tapi saya akan menggunakan IC 55 saja yang paling murah sudah saya siapkan bahannya saya gambar saja dahulu R R C ini IC 55 nya ini pin 7 ini pin 2 dan 6 ini C anggap saja RB RA 4 dan 8 1 grom 5 kalian wajib beri kapasitor yang stabil 104 atau 100 nano kemudian pin 3 akan saya buat seperti ini saja dan kemudian ini tergantung bebana yang kalian miliki bila kalian ingin menggunakan lampu AC kalian tanpa teriak bila DC saya contohkan DC saja menggunakan MOSFET Oke seperti ini saja saya langsung saja ini saja ini nanti rencananya saya 12 volt 12 volt satu kilo saja kemudian MOSFET langsung saya kanal N selamat menikmati dan ini bebannya lampu dan 12 volt seperti ini saja nanti ini saya gunakan IRF Z44 sudah oke perhitungan rumusnya ini bahannya sudah saya siapkan saya nanti menggunakan kapasitor 47 micro 35 volt kemudian RB kalau nggak salah 100 kg agar mendekati 5 detik dan ini 1 kg terserah ini lampu kedipnya nanti nyala kedipnya oh sorry bro rangkaiannya ini ditambah dioda terlihat loh saya menggunakan 1N 4148 N4148 oh ya ini kenapa 2 ini 55 terbalik sedikit saja akan rusak jadi bila kalian mencoba untuk aman ya kalian tambah saja dioda IN4148 tidak masalah karena arusnya kecil tujuannya agar kalian bila memberi satu terbalik tidak akan rusak oke tapi untuk kebebannya harus langsung juga seperti ini oke jangan sampai salah saya gambar seperti ini saja jadi ini juga IN4148 ini paling aman bro kalau kalian terbalik tidak akan rusak oke sudah tidak ada lagi kok rumusnya oke misalkan pulsa bentuknya seperti ini ini misalkan saja bro jadi ini kita misalkan T1 sedangkan yang lebar ini t2 ini rumusnya T1 kondisi high kondisi tinggi seperti ini rumusnya 0,8 dikali C 0,8 dikali C high R sedangkan T2 T2 yang ini low beda 0,7 C kali Rb agar didapat jeda sekitar 5 detik saya menggunakan kapasitor 47 micro nanti resistornya 100 kg sedangkan ini agar kedip seperti blitz pesawat saya buat 1 kg saja ini terserah kalian kalian rubah-rubah saja mudah bukan? oke kita rangkai saja akan saya potong dahulu PCB nya agar tidak terlalu lebar oke pertama yang akan saya pasang kapasitornya di pin 2 dan pin 1 pin 1 negatif karena pin 2 gabung dengan pin 6 nanti kaki kapasitor yang di pin 2 kita ke pin 6 ini pin 6 jangan sampai terbalik jangan sampai salah maksud saya saya rapikan dan ini pin 2 nya oke akan saya solder yang di pin 7 Rb RA 1 kg 100 kg dan dioda oke yang di pin 6 dahulu eh katoda dioda dengan Rb kemudian yang di pin 7 kemudian yang di pin 7 anoda dioda Rb dan Rr di pin 7 ini yang di pin 8 Rb oke oke kalian lihat dioda RA Rb jangan sampai salah anoda katodanya jadi ini anoda ini anoda ini katoda jadi katoda di pin 26 saya cek katoda ya di pin 6 anoda kemudian akan saya pasang led dahulu ini anoda katoda katoda yang lebih pendek jadi katoda di ground kemudian resistor 1 kg nya dari pin 3 1,2,3 oke seperti ini saja ini pin 3 resistor 1 kg kemudian ini anoda dengan resistor 1 kg dan ini ground nya saya perkuat saja kemudian akan saya gabung dahulu pin 4 dan 8 dan pemasangan 4148 ini yang di pin 4 dahulu kabel nya saya gabung dengan pin 4 oke kabel dari pin 4 ini ke pin 8 saya lewat bawah saja saya lewat bawah saja agar lebih rapi seperti ini ini ke pin 8 saya rapikan dahulu oke ini pin 8 dan dari pin 4 ini sudah saya tambah yoda yoda ini anoda ini anoda agar terbalik tidak masalah jadi ini input positifnya oke kalian perhatikan ini input positifnya anoda 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 jadi bila terbalik tidak masalah sudah aman tinggal saya beri negatifnya ini sudah bisa dicoba saya beri kabel negatif di pin 1 oke kalian lihat sudah bisa dan kalian perhatikan ini saya tambah led lagi karena ini saya salah masang ini gara-gara ini saja saya menghabiskan waktu hampir 2 jam baru sadar bahwa lednya terbalik jadi ini untuk pengalaman kalian bila mencoba jadi pemasangan led jangan sampai terbalik membuang-buang waktu ini sengaja saya belum lepas maksud saya saya saja masih terbalik cara pemasangannya jadi harus kalian perlu re-check dan re-check oke ini sudah jadi bro masalah 5 detiknya tinggal besar resistor Rb dan Ra ini hanya contoh saja saya contohkan saja saya tambah lagi ke mosfetnya jadi langsung oke bro sudah seperti ini gate langsung ke led kalian lihat ini gate kaki satu langsung dari led anodanya kemudian GDS pin-pinnya S ke ground ini ground saya sudah gabung terlihat bro jadi S ke ground tinggal ke source ke beban saya pasang lampu saya pasang lampu saja oke beban saya pasang mata kucing saja dan persis sama pemasangan tidak ada yang berubah dengan gambar ini saya menggunakan tegangan 12 negatif positif ya sudah nyala kalian perhatikan ini terang bro mata kucing ini oke mantap dan bebannya tergantung mosfetnya tentunya ini hangat saja tidak karena kecil sekali ini jadi untuk beban berapapun tergantung mosfet yang kalian gunakan bila menggunakan beban AC listrik bisa menggunakan relay atau triak terserah kalian oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati